Jarang ketemu sama orang tua, kita hanya bisa by phone gitu. Tapi kita dalam, walaupun PPKM, walaupun pandemi, kita tetap jalanin sidang gunung gininya, masih berlanjut. Hari kemarin itu kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah? Tinggal menunggu keputusannya seperti apa, karena aku belum sempat berkomunikasi dengan lawyer hari ini. Insya Allah kita mau ketemu. Mungkin ya, yang sakit hati, yang sedih adalah orang tua aku. Kalau aku lebih bilang gini, mah Bapak, enggak apa-apa nih mah ikhlas dari hasil usaha yang selama ini, mah Bapak tahu gitu kan. Kamu ngumpulinnya itu enggak mudah loh sayang. Ngumpulin semua sedikit demi sedikit. Banyak saksi lah gitu. Terus aku enggak pernah mau makan haknya orang lain. Waktu itu ada mantan suami, hak dia, udah aku kasih gitu. Tapi semuanya udah dibayar mahal. Dan hari ini kamu sudah mendapatkan kebahagiaannya Hakiki. Mendapatkan seorang Danu Sofyan yang sangat sayang sama kamu sebagai seorang mengusaha tajir. Yang memiliki usaha kuliner di mana-mana. Ya Allah. Ini apa yang kamu pelajari dari sosok suami yang memiliki segudang bisnis kayak gini? Ini mungkin gift dari Allah karena aku selalu berdoa ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang bisa bikin aku hebat gitu loh. Mau itu temen atau suami. Karena buat aku tuh yang paling penting zaman sekarang tuh bukannya berapa nambah banyak harta kita, tapi berapa banyak kita bisa manfaat buat orang, berapa banyak ilmu yang bisa kita dapat. Kenapa? Karena aku butuh itu semakin dewasa, aku harus banyak ngegali lagi kayak gimana caranya kita bisa bertahan hidup ya dengan ilmunya. Ilmu dalam dunia ya itu satu banyak belajar tentang sesuatu hal yang memang akan kita jalanin di dunia ini. Selain entertain ya aku banyak belajar tentang bisnis gitu. Itu merasa sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Udah jadi sahabatan dong. Makanya sebanyak pengguna ini luar biasa nih pengusaha yang pertanian. Sekarang kamu merasa lebih baik dari sebelumnya nggak tapi? Nah itu jadi aku tuh kayak ngerasa ya Allah waktuku begitu bermanfaat. Dari sekian lama kemarin PPKM terus pandemi yang kita susah untuk perform kemana-mana, itu aku bener-bener bangun bisnis bersama suami. Ya itu jadi suami bilang kamu seneng banget jajanan lokal gitu kan, kamu seneng makan basring, kamu mau aku bikinin usaha basring, ayo aku mau gitu. Terus aku langsung keluarin ide-ide aku, aku pengen jajanan lokal ini setara jadi makanan kekinian. Wah hebat. Yang tadinya kah aku nggak nyangka, yang tadinya cuma satu outlet sekarang udah hampir 70 outlet. Wah itu namanya hubungan yang saling bermanfaat, saling membangun satu sama lain ya. Jadi saling mengajari, saling melengkapi. Dan senang banget kita ya bisa ngeliat ketemu lagi sama Jared disini dengan air mata yang berbeda. Air matanya sebelumnya sedih, sekarang air mata bahagia. Alhamdulillah, jangan kemana-mana tetap di Kopi Pira. Yes. Wah jangannya, I'm so happy for you.